Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jekku R pada kesempatan kali ini saya akan membuat jajanan pasar yang sering disebut dengan jenil ada juga yang menyebutnya dengan nama gurandil sedangkan di daerah saya kami biasa menyebutnya dengan cetot apapun namanya jajanan ini memang sangat merakyat karena membuatnya juga mudah, bahayanya juga murah dan rasanya juga enak dengan tekstur khas agak kenyal tapi tetap lembut tidak alat pertama saya kukus 200 gram kelapa parut kelapa parut ini sebelumnya sudah saya beri garam secukupnya kemudian saya aduk dan campur ini akan saya kukus kurang lebih 7 menit saja setelah kurang lebih 7 menit dikukus kelapa parut bisa diangkat kemudian kita dinginkan nantinya akan kita gunakan sebagai baluran selanjutnya siapkan wajan atau panci kita masukkan 100 gram tepung beras 15 gram tepung maizena 1 sendok makan gula pasir jika kalian suka manis bisa ditambah 10 sendok garam tambahkan juga 300 ml santan aduk sampai semua bahan tercampur rata setelah dipastikan semua bahan tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil atau bergumpal kita cukupkan mengaduknya adonan ini akan kita masak sampai mengental dan menjadi adonan yang kalis ketika adonan mulai mengental dan berkumpal kita gunakan api kondisi sedang saja supaya nanti adonan yang kita hasilkan bisa matang merata ketika adonan sudah mulai mengental semuanya seperti ini api kita pindah ke posisi kecil dan kita lanjutkan memasak adonan sambil tetap diaduk-aduk sampai adonan betul-betul matang ditandai dengan warnanya yang lebih bening dan sekarang adonan sudah matang dengan warna bening yang merata kita bisa matikan api dan kita tunggu sampai dingin baru nanti kita gunakan sambil menunggu adonan dingin untuk bisa digunakan kita buat larutan gula dulu 150 gram gula merah tambahkan 1 sendok makan gula pasir untuk gula merah teman-teman ya gunakan gula merah kualitas bagus supaya nanti rasanya lebih enak kalian juga bisa menambahkan sedikit garap untuk menguatkan rasa supaya larutan gula semakin beraroma harum kita tambahkan 2 lembar pandan wangi yang sudah diikat simpul terakhir tambahkan 150 ml air dan ini akan kita rebus sampai mendidih dan gula larut setelah air mendidih dan gula larut kita matikan api kita saring larutan gula supaya bersih dan ini siap untuk digunakan nanti dan adonan sekarang sudah tidak panas ini kondisi hangat ya teman-teman ya kita tambahkan 150 gram tepung tapioca kita campur tepung tapioca dengan adonan sampai betul-betul bercampur rata dan menghasilkan adonan yang kalis dan agak liat setelah beberapa saat diuleni adonan sekarang sudah kalis dan juga agak liat seperti ini teman-teman ya ini mudah dipulung tetapi tetap empuk tidak terlalu bulannya kita cukupkan untuk menguleni dan kita siap proses selanjutnya selanjutnya saya bagi adonan menjadi 2 bagian yang nantinya akan saya beri warna yang berbeda satu bagian pertama saya beri warna hijau muda kita tutup adonan supaya tidak cepat kering adonan berikutnya saya beri pewarna makanan warna merah muda untuk membentuk adonan ini teman-teman ya saya menggunakan tangan bersih tanpa menggunakan sarung tangan plastik karena akan kesulitan jika menggunakan sarung tangan plastik sebelumnya ini saya olesi tangan saya dengan tepung tapioca sedikit saja jadi nanti selama proses memulung memilih adonan ini jika teman-teman merasa kesulitan karena agak lekat ya teman-teman ini maka kita bisa mengolesi tangan kita dengan sedikit tepung ya boleh tepung beras ataupun tepung tapioca untuk ukuran besar kecilnya cenil atau gurandil atau cetot yang kita buat silakan disesuaikan dengan selera kalian ya dan untuk ukuran seperti ini teman-teman ya saya menggunakan kalau ditimbang itu kurang lebih 3-4 gram adonan setiap bijinya Alhamdulillah adonan sudah selesai saya bentuk dan sekarang siap untuk kita rebus kita didihkan air bersama daun pandan wangi sampai mendidih seperti ini teman-teman ya kemudian kita masukkan jenil yang sudah kita bentuk tadi kemudian kita rebus sampai nanti jenil mengambang naik ke permukaan supaya jenil yang kita buat tidak melekat pada dasar panci kita bisa mengaduknya pelan-pelan setelah diperkirakan jenil yang kita rebus naik ke permukaan atau mengambang semua jangan langsung diangkat kita tunggu kurang lebih 5-7 menit supaya jenil benar-benar matang sempurna jenil matang sempurna ditandai dengan warnanya yang lebih bening seperti ini teman-teman ya ini sudah siap untuk diangkat untuk mengangkatnya saya siapkan wadah yang berlubang-lubang seperti ini ya dialasi dengan piring ini saya angkat dan nanti akan saya tiriskan saya tunggu nanti sampai dingin baru kita balur dengan kelapa parut yang sudah kita kukus sebelumnya sudah dingin dan saatnya kita balur dengan kelapa parut untuk tekstur jenil yang dihasilkan teman-teman ya kalian bisa lihat ini kenyal tapi tetap lentur dan ini sama sekali tidak alot jadi meskipun jenil ini kenyal tapi dia tidak alot sama sekali tetap empuk meskipun sampai keesokan harinya juga tetap empuk ya teman-teman ya saya membuat kenil ini hari minggu jam 11 siang dan pada keesokan harinya yaitu Senin sekitar jam 6 itu masih bagus masih empuk ya teman-teman ya dan tidak basi untuk dinikmati dan untuk menikmatinya ya cenil yang sudah kita balur dengan kelapa tinggal kita siram dengan larutan gula yang kita buat tadi dan setelah dingin teman-teman ya larutan gula ini akan menjadi lebih kental dan sekarang siap untuk dinikmati Bismillah hmm Masya Allah ini betul-betul enak teman-teman ya rasanya ini lembut ya kenyal ada rasa cenil-cenil gitu ya tapi tidak alot sama sekali ya kenyal tapi lembut ya tidak alot dan rasanya ini enak sekali ya larutan guranya beraroma harum dan cenilnya ini juga berasa gurih dan karena rasanya yang enak ini teman-teman ya untuk satu piring kecil ini bisa saya habiskan sendiri terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh